Intro Kejaksaan Negeri Tanatoraja bersama Bank Rakyat Indonesia melakukan kerjasama dalam hal pembayaran tilang menggunakan edisi untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan pembayaran tilang online Kerjasama ini Kejaksaan Negeri Tanatoraja menyiapkan tempat, loket pembayaran yang akan langsung diterima oleh petugas dari Bank BRI sesuai dengan denda yang tercantum Sistem ini diterapkan guna menghindari praktek percaloan, sidang tilang atau praktek pungli sehingga bagi pelanggar tidak akan bingung lagi dengan biaya yang akan dibebankan dan bisa membuat pelanggar tilang efisien waktu Jeffrey Penangin, MAKP2, Kepala Kejaksaan Negeri Tanatoraja mengatakan launching pembayaran melalui Bank BRI dilaksanakan pada hari Rabu 22 Juli 2020 tepat pada hut adiak sege-60 sebagai upaya terobosan kejaksaan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam pengambilan tilang Sementara Gunar Yadi, Kepala Cabang BRI Rantepau mengatakan dengan adanya sistem pembayaran melalui Bank BRI yang telah disediakan di Kantor Kejaksaan Negeri Tanatoraja maka bagi pelanggar, masyarakat akan lebih mudah dan gampang dalam mengambil SDNK dan SIM yang ditilang Pada hari ini menyerahkan alat, alat bantu di dalam kita melaksanakan tugas di bidang bidang umum terkait dengan pembayaran tilang jadi pembayaran tilang Kejaksaan Negeri Tanatoraja sudah tidak melalui Bank lagi artinya orang sudah tidak perlu ke bank untuk membayar uang tilangnya orang cukup atau masyarakat cukup datang ke Kantor Kejaksaan Negeri karena pihak BRI sudah menyiapkan alat, alat edisi ya alat edisi dimana setiap melanggar tilang bisa langsung membayar uang tilangnya lewat ATM disini tinggal dikesek, begitu selesai dikesek baru kemudian petugas nilai akan menyerahkan SDNK-nya jadi saya atas nama Kejaksaan Negeri Tanatoraja mengerti terima kasih Pak atas kerjasama kita ke depan semoga lebih lancar dan lebih baik selamat siang yang saya hormati Bapak Kajari jadi ini adalah salah satu kerjasama kami dengan Kejaksaan Negeri Tanatoraja bahwa kami mendukung Kejaksaan untuk lebih meningkatkan layanan kepada masyarakat bahwa pelayanan cukup satu pintu saja tidak perlu kemana-mana jadi kalau misalnya ada yang orang akan membayar tilang cukup dengan mesin edisi ini bisa dari kartu ATM bank manapun bisa nanti akan pembayaran melalui mesin yang kecil ini usinya kecil tapi fungsinya luar biasa masyarakat tidak perlu nanti keluar dari pagar semuanya terlayani di satu pintu sehingga menggunakan masyarakat dalam hal pelayanan tilang yang dibayar ikut dengan mesin edisi mungkin itu saja Pak saya ucapkan terima kasih banyak juga untuk Pak Kajari kepercayaan kepada kami sudah kerjasama yang baik selama ini semoga nantinya akan lebih ditingkatkan dengan hal-hal lain yang terutama berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat selamat menikmati